Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan membahas Asal-usul suku-suku di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan Kabupaten Oku Selatan terbentuk dari berbagai suku Yang berbeda-beda dan bahkan punya sejarah yang berbeda Jangankan asal-usul, bahasa dan budayanya juga beda Apa baik suku-suku yang ada di Oku Selatan Dan makmanu asal-usulnya Sebelum kita lanjut, tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Kunjungi juga video-video Mang Dayat lainnya Mang Dayat doa ke, untuk yang sudah support Mang Dayat selama ini Rezekinya berlimpah dan selalu mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wung Palembang ada di Pangku Sarea di Jonjung Intro Secara garis besar, Ogan Kombring Ulus Selatan punya lima suku Yaitu suku Daya, suku Ranau, suku Haji, suku Kisam, dan suku Semendo Dengan suku terbesar, ialah suku Daya Yang mencapai 48% Diikuti suku Ranau dan suku Semendo Yang masing-masing populasinya 18% Suku terbesar keempat, ialah suku Kisam Dengan populasi 12% Dan suku yang terkecil populasinya Ialah suku Haji, yaitu 2% Dari klima suku ini punya asal-usul yang berbeda Suku Haji Suku Haji disebut juga sebagai marga haji Mengutip dari peneliti marga Oku Selatan yaitu Dr. Deddy Irwanto Bahwa suku Haji ini ialah suku asli yang mendiemin kabupaten Oku Selatan Walaupun dari populasi, persentase penduduk jumlah suku Haji ini Cuma 2,7% Dari populasi masyarakat di kabupaten Oku Selatan Di sana ada 5 suku besar Di mana 4 itu sebenarnya adalah suku pendatang Jadi kalau suku asli di Oku Selatan adalah suku Haji Suku Haji itu suku yang asli di sana Tapi mereka tidak terlalu dominan Kemudian karena bercampur dengan berbagai suku-suku lain Suku Haji umumnya mendiami wilayah kecamatan Tigode Haji Di antara desa suku Haji, desa Sukarami, dan desa Kuripan Ialah sebuah desa yang paling penting dalam sejarah suku Haji Karena di desa Sukarami dan desa Kuripan Ialah yang memeliaro barang pusaka sang hiang rakyat sakti Yaitu tokoh dalam legenda suku Haji Suku Daya Masyarakat suku Daya umumnya tinggal di daerah Muaroduo Selain itu, suku Daya ini juga menempati wilayah kecamatan Simpang Masyarakat suku Daya menempati posisi paling besar di Kabupaten Oku Selatan Puyang dari suku Daya ini berasal dari Puyang Sibala Kuang Yang menurunkan 4 orang anak Sibala Kuang Sibala Kuang Itu dari Sekalabrak 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 itu kata masuk kerui kan Lalu anak Sibala Kuang itu 4 Si Rawan Si Rawan Ialah Buay Rawan ini Si Sandang Ialah kami ini geribati Si Runjung Ialah Buay Runjung Nah satu anaknya itu perempuan Namanya si Dui Dui Si Dui Ya si Dui Dui Nah ceritanya saya nggak tahu Sehingga dia ini dilarikan ke Bugis Bone Menurut WV Pandroyen Penulis buku The Palembang Sage Marga Menyebutkan Kelompok Masyarakat ini Atau Jelma Daya Yang berarti orang yang kuat Berdaya Gagah Kelompok Masyarakat yang ulet dan dinamis Selain itu Sejarawan dari Belando Van Der Taj Yugo menyebut Kelompok Masyarakat ini Dengan nama Kembiring Yang diarti ke Manusia Jadi-jadian Atau Uwong yang pacangilang Dan berubah menjadi harimau Suku Ranau Suku Ranau Suku Ranau Meniemi daerah digital Danau Ranau Di riwayat ke Kiro-Kiro Pada abad ke-15 Di daerah ini berkuasa Suku Abung Yang sudah membentuk Sembilan Marga Dan juga dengan posisi Yang sudah cukup kuat Kemudian Datanglah serombongan penduduk Sekalabah Di bawah pimpinan Pangeran Singajuru Pangeran Sirajuru Berniat untuk tinggal Di tempat ini Puyang Singajuru Meminta izin Untuk tinggal Dan hidup berdampingan Dengan Suku Abung Pemintaan Puyang Singajuru Disetujui Tapi Suku Abung Mengajukan syarat Ranau ini Ada Sebatang kayu besar Yang tingginya Lebih dari Gunung Seminung itu Jadi kayu hara ini Tumbuh di Padang Ratu itu Di atas Kayu hara ini Namanya kayu hara Di atas kayu hara ini Ada dua ekor Burung geruda Nah burung geruda ini Ternak orang abung ini Dimakan burung geruda ini Bilang orang abung Kepada Singajuru ini Bahwa kalau kamu bisa Mematikan burung geruda ini Boleh kamu tetap di sini Syaratnya Syaratnya Nah jadi Oleh Singajuru ini Beliau ada syaratnya juga Apa bilang orang abung Kamu harus Talu Kepada saya Oke Bilang orang abung ini Setelah aduk kesepakatan Setelah aduk kesepakatan Misalnya Puyang Sibalakuang Berhasil Ngesir Garuda Maka suku abung Maka suku abung akan tunduk Sama Puyang Sibalakuang Pengusiran pun dilakukan Berbulan-bulan Dan akhirnya Rombongan Puyang Sibalakuang Berhasil Dan suku abung pun Tunduk kepada Sibalakuang Tapi di kemudian harinya Mereka tidak tunduk lagi Hal inilah yang jadi pemicu Terjadinya perang abung Yang akhirnya Dalam peperangan ini Pasukan skala berak Berhasil ngusir pasukan suku abung Sampai ke derah Lampung Suku Kisam Suku Kisam Suku Kisam menempati beberapa dosun Di kecamatan Waroduo Dan juga kecamatan Pulau Beringin Toponim namo Kisam ini Sering disebut Berasal dari namo Kisah Malam Namun hal ini Dibantah oleh Toko adat masyarakat Kisam Kisah Kisam ini sebenarnya Saman Puyang Rebus Saman Puyang dari Besemah dulu pak Pertama-tama jelajah Daerah Kisam ini Ini Kisam ini ada Sejak dulu Memang namanya Kisam Air Kisam Air Kisam Nah Jadi dari cerita itu Makanya aku ada Google itu Baca Ini katanya Kisam ini Kisah Malam Kisah Malam Tidak Bukan Mementara Alam dulu Kami katanya Kalau dulu Nggak Nggak Tidak tertulis Tapi cerita ini Dari mulut ke mulut Sampai di Perlembang Dia mulai Namudik Nah dia ini pakai alat Nimbang Nimbang air Ada alat Itulah kesaktian Mulai ditimbang Sampai di Musi Timbang Mana yang paling berat Oh ini balik ke Komreng Jelujurinya Pakai Jum Di Komreng Terus Nah sampai di Komreng Bermaruh dengan ugan Apa itu Yang berat Komreng Terus Sampai di Mara Dua Ada Selabung Ada Saku Timbang lagi Yang paling berat Saku Modik lagi Saku Terus di Saku Berjalan 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 Sampai Keluarimu Sampailah Di Muaru Kisam Nah ini Saku Nyalah balik Ke Bayur tadi Balik ke Bayur tadi Itu Saku kan Yang ini ke Kisam Ini balik ke Kisam Tinggi Ditimbang Lampai berat Kisam Nah terus Berjalanlah Karena lah Jauh perjalanan Jadi Di Jong tadi Pas ditambatkan Mulai dia Masang Kemah Nah begitu Masang Kemah Bukannya Apa-apa Dapat sambutan Ada suku Yang memerangi Dulu itu kan namanya Salingan Saling Serang Perang suku Perang suku Atau namanya dulu Sama di Irian Itu kan Namanya suku apa Apa Yang perangi Itu dulu Kalau disebut dulu Suku Kaur Suku Kaur Dari Bengbulu Nah Karena di Ketanah Uwong Sebelas Ini Uwong banyak Yang Uwong Sebelas Tadi Meninggal Sembilan Tinggal Suku Semende Suku Semende Suku Semende Suku Semende Suku Semende ini Mendiami daerah Bepecah-pecar Di Kabupaten Okur Selatan Selain mereka Mendiami pulau Beringin Sebagian dari mereka Mendiami di Kecamatan Makakau Ilir Dan juga Kecamatan Muara Dua Kisam Jadi Etnis Yang paling Lamo Yang paling Luas Yang paling banyak Adalah etnis Besemah dan Suku Semende Besemah dengan Semende Bisa Satu etnis Ini Nah Makanya khusus Di Pulau Beringin Ngapau Disini Ada Semting Sakti Makam Semting Sakti Itu Yang menyusup Pertamu Kesini Adalah Uwong dari Yang pendiri Adat Suku Semende Kalau Dulu Ini Tidak tertulis Tapi Ini Dari Uwong Tua Jalisan Yang datang Kepulau Beringin Ini Ada Kader Dari Wali Sembilan Serunting Ini Adalah Kader Dari Wali Sembilan Ngapau Dak Kati Uwong Semende Ceritanya Uwong Semende Yang bukan Islam Kalau Dia Uwong Semendu Pasti Islam Ngapau Sebab Dibawa Oleh Yang Tadi Lalu Hukito Yang Datang Awalnya Itu Adalah Dari Pardipu Bersema Dan Membawa Agama Islam Nyari Tempat Itu Nyari Tempat Dimana Yang Paling Cocok Untuk Bercocok Tanam Nah Datang Laksini Ke Daerah Mekakau Ini Buatlah Dia Ini Nyari Tempat Berumur Buat Umer Buat Umer Daerah 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 Mekakau 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 Aik Mekakau Dari Akar Ke Akar Jadi Karno Melusuri Sungai Mekakau Ini Itu Kan Belum ada Jalan Belum Beringin Arti Pulau Itu Kan Dikeliling Lair Sungai 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 Mekakau Sungai Kepayang Tengah Tengah Ini Tempat Kuyang Ngajar Ngaji Ada Masjidu Jadi Namanya Pulau Beringin Pulau Itu Pulau Kuyang Di Pulau Daging Ngajar Ngaji Agak Aneh Masa Di Gunung Ada Pulau Kita Di Pulau Itu Biasa Sungai Sano Keliling Daratan Atau Atau Apa namanya Lama Demikianlah Video Mang Dayat Mudah-mudahan Bisa Nambah Kasana Pengetahuan Kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada Umumnya Kalau Ada Yang Kurang Berkenan Baik Dari Narasi Ataupun Video Mang Dayat Mohon Maaf Kepada Allah Mang Dayat Mohon Ampun Wassalamualaikum Warah Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepa Kepala Kepala Terima kasih.